mudah-mudahan yang ikut andil dalam santunan yatim piatu fakir miskin baik secara langsung berupa uang atau tenaga atau fikiran mudah-mudahan dikatakan oleh Allah sebagai amal soleh nah yang kedua disamping amal soleh janji Rasulullah bahwa aku kata Nabi bersama orang yang menyantuni anak yatim bersamaku di syurga maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang turut andil nanti masuk syurga bersama Rasulullah SAW yang terakhir untuk di KM untuk di KM dan yayasan masukkan saja tapi mudah-mudahan sudah apa itu? anak yatim piatu tidak hanya makan setiap bulan Muharram anak yatim piatu tidak hanya jajan setiap bulan kuasa Ramadhan tapi anak yatim piatu setiap hari makan tiga kali pendidikan setiap Senin sampai Jumat misalnya ngaji seminggu penuh dan seterusnya dan butuh pendidikan agama yang matang maka di KM yayasan manapun yang hari ini ada disini minimal satu masjid misalnya memesantrenkan lima anak dari SD sampai perguruan tinggi umpama ternyata setelah kuliah eh ini bakatnya IT ini bakatnya ekonomi oh ini bakatnya ilmu politik oh ini bakatnya ilmu agrobisnis misalnya tetapi orang yang ahli di bidangnya namun agamanya kuat sehingga insya Allah nanti bisa mengentaskan kemiskinannya di masa lalu yang dulunya miskin yatim menerima nanti ke depan memberi sehingga angka kemiskinan berkurang bukan bertambah jangan bangga tahun lalu kita menyanturni seribu hari ini alhamdulillah dua ribu jangan bangga miskin yang bangga itu tahun ini seribu tahun depan lima ratus itu harus bangga kenapa ternyata yang miskin berkurang lah kita alhamdulillah pak ustaz tahun lalu kita menyanturni lima ratus tahun ini tujuh ratus itu bukan alhamdulillah innalillah kan begitu semakin banyak orang miskin senang itu itu doa yang kurang baik makanya salah satunya adalah bagaimana mereka berpendidikan tinggi sehingga dengan modal ilmu itu insya Allah anak yatim kita ke depan menjadi orang yang cukup tidak kaya tapi cukuplah begitu syukur-syukur menjadi orang yang kaya yang bisa memberikan donasi kepada yang lain beranggala itu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semuanya sehat wal afiyah barokah dan mulia dunia hingga akhirat lakukan lakukan kegiatan saluran yatim dan piatu tanggal 6 September 2020 bertepati masjid alpajar tamang asar kurang plagasi pembasukan 1 RT 8 6 juta 610 ribu rupiah 2 RT 9 11 juta 300 ribu rupiah 3 RT 10 4 juta 850 ribu rupiah 4 RT 11 7 juta rupiah 5 RT 12 8 juta 815 ribu rupiah 6 kelas terproduk 5 juta 335 ribu rupiah 7 RT 13 6 juta 650 ribu rupiah 8 RT 14 5 juta 200 ribu rupiah 9 RT 15 11 juta rupiah 10 RT 16 6 juta 470 ribu rupiah 11 RT 17 6 juta 500 ribu rupiah 12 RT 18 5 juta 600 ribu rupiah 13 dari RT 19 3 juta 255 ribu rupiah ke 14 dari RT 20 14 juta 745 ribu rupiah ke-15 ke-15 perolehan dari pengajian ibu-ibu malam jumlah Taman Aster sejumlah 6 juta 868 ribu rupiah ke-16 perolehan dari infark TK Majaya 650 ribu rupiah ke-17 dari dorasi jaman pajak rupiah 3 juta rupiah ke-18 infark dari pengajian 3 juta 500 ribu rupiah ke-19 perolehan dari pengajian ibu-ibu azara RT 20 sejumlah 500 ribu rupiah terakhir ke-20 dari hapaolo jaman al-pajar ajaris muliani sejumlah 3 juta ribu rupiah total pengasukan sejumlah 120 juta 848 ribu rupiah berikut alokasi pengeluaran donasi atas 1 al-jati pada hari ini DKI Marukadar atas sama panitir 1 al-jati menyiapkan 425 paket upload masing-masing upload berisi 250 ribu rupiah sehingga alokasi untuk 425 ayatim sejumlah 106 juta 250 ribu rupiah berikutnya untuk yayasan-yayasan yang pertama Yayasan Ustaz 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 Pengijik Gajian Anak 2 juta 500 rupiah Yayasan Al-Lantipa Ustaz Dendang Musakin 2 juta 500 rupiah Yayasan Ustaz Yasman Semi 2 juta 500 rupiah Yayasan Ustaz Sari Medali 2 juta 500 rupiah Yayasan Patias Manur Masar 2 juta 598 rupiah dan terakhir Ustaz 15 juta rupiah sehingga dari pertama pasokan habis semua saldo dialokasikan untuk pengeluaran sejumlah sejumlah 120 juta 848 rupiah saldo kosong demikian laporan prolehan dan laporan melokasi data infak jati pada tanggal September 2020 di Masjid Al-Pajar Tunggu di Masjid Al-Pajar di Masjid Al-Pajar sejumlah yang di Masjid Al-Pajar jika di Masjid Al-Pajar berarti di Masjid Al-Pajar